selamat menikmati 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 Dan yang kita akan mencatat masing-masing Perhatikan permasalahan di bawah ini Andi ingin mengetahui makanan yang disukai teman-temannya Sehingga Andi bertanya kepada teman-temannya Dari 20 orang temannya Andi memperoleh data sebagai berikut Andi ini melakukan pencatatan secara langsung Tabel data makanan kesukaan siswa Nah disini memperoleh Yang siswa yang mempunyai kegemaran makan nasi goreng Itu ada 8 siswa Makan soto 4 siswa Makan kesukaan bakso 6 siswa Dan gulai ada 2 siswa Ini hasil dari pencatatan secara langsung yang dilakukan oleh Andi Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel di atas Andi menyimpulkan sebagai berikut Ini tabel yang tadi ya Tabel makanan kesukaan siswa 1. Banyak siswa yang suka nasi goreng ada 8 siswa 2. Banyak siswa yang suka soto ada 4 siswa 3. Banyak siswa yang suka bakso ada 6 siswa Dan banyak siswa yang suka goreng ada 2 siswa Banyak siswa keseluruhan ada 20 siswa 8 tambah 4, 8 tambah 6 tambah 2 20 siswa Nah itu cara membaca tabel data yang sudah diperoleh Pengumpulan data Contoh berikut data tinggi badan dalam cm 20 siswa Nah disini 125, 130, 128 dan seterusnya Data berikutnya 132, 133, 127 dan seterusnya Ya Perhatikan baik-baik Dari data di atas Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar Yang pertama Berapa cm yang paling pendek Ada berapa siswa Dari data yang sudah dikumpulkan Kita cari yang paling terpendek Tinggi badan yang paling terpendek Nah 125 cm ada berapa Kita hitung ya Satu Nah ada satu Nah yang lainnya tidak ada lagi Pertanyaan kedua Berapa cm yang paling tinggi Berapa tinggi badan dalam cm yang paling tinggi Nah kita 136 cm Ada berapa banyak Kita cari lagi Ada satu Nah tidak ada lagi ya Yang ketiga Berapa banyak siswa yang tinggi badannya 128 Yuk dihitung Satu Dua Tiga Banyak siswa yang mempunyai tinggi badan 128 Banyaknya tiga siswa Pertanyaan keempat Berapa banyak siswa yang tinggi badannya 132 cm Cari yuk dihitung Satu Dua Tiga Empat Lima Siswa yang banyaknya tinggi yang 132 cm Oke Pertanyaan kelima yang terakhir Urutkan data tinggi badan di atas Dari urutan yang terkecil sampai yang terbesar Nah ini sudah bu guru urutkan 125 127 Banyaknya dua 127 Harus semuanya ditulis Walaupun angkanya kembar 128 128 Nah ini ada tiga 129 nya ada dua 130 nya ada dua 131 ada satu 132 ada lima 133 ada dua Dan 135 ada satu Dan yang terakhir 136 ada satu Jadi menuliskan data urutan Dari yang terkecil atau terbesar Atau juga sebaliknya Itu harus ditulis sesuai dengan urutannya Dan apabila ada dua data yang kembar Harus juga ditulis dua kali Jika memang ada dua kali Ada lima kali Berarti ada lima data yang sama Harus ditulis lima kali Nah contoh yang penting Materi ini sangat-sangat mudah sekali Tetapi Membutuhkan ketelitian dan kejelian Jangan bosen ya Untuk belajar di rumah Oke Jangan menyerah Teruslah berjuang untuk mencapai cita-cita kalian Semangat Nah sekarang tugasnya Untuk hari ini yaitu Catat soalnya Kalau sekarang tidak perlu dicatat ya Di screenshot aja Oke Kerjakan di buku Kemudian foto dan kirim ke link tugas Ya Oke Tugas yang pertama Tugas yang pertama Siap-siap di screenshot ya Satu Dua Tiga Silahkan Sudah Ini yang tugas pertama Ada lima pertanyaan dari data tersebut Tugas kedua Silahkan siap-siap di screenshot Satu Dua Tiga Silahkan Sudah ya Dari data yang kedua Dari soal yang kedua Juga ada lima pertanyaan Jadi semuanya Ada Ada Sepuluh pertanyaan Yang harus kalian kerjakan Ya Sudah ya nak Guru lanjutkan Terima kasih Semoga bermanfaat Semoga kalian Selalu semangat Belajar di rumah Sebelum buku tutup Marilah kita membaca Doa Al-Asr Bersama-sama Ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Guru akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih